Intro Halo semuanya, kami dari kelompok 13 IOT Universitas Diponoboro ingin menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkaratun di pengadilan tata usaha negara Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu mudahisar hukum yang mengatur tentang pengadilan tata usaha negara Ada tiga yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Desar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang pengadilan tata usaha negara Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 5 tahun 1986, peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu PT UN pada masa itu merupakan peradilan administratif yang terdapat dalam ketetapan Majelis Pengusyawaratan Paket Sementara Nomor 2 MPRS tahun 1960 Kebedaan PT UN juga merupakan aktualisasi negara Indonesia sebagai negara hukum Pihak-pihak yang terlibat dalam tata usaha negara Pertama, Pengugat Pengugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan Akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara Yang kedua, Tergugat Tergugat adalah badan atau pejabat pun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada Atau yang dilimpatkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara Yaitu berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Antara lain bersifat konkret, individual, dan final Sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Terdapat unsur-unsur dalam objek Sengketa Tata Usaha Negara Yaitu sebagai berikut Pertama, Penetapan Tertulis Penetapan Tertulis menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan Kedua, Unsur Konkret Yaitu objek yang diputuskan dalam tata usaha negara dapat ditentukan sehingga tidak bersifat abstrak Ketiga, Unsur Individual Keputusan Tata Usaha Negara ditunjukkan untuk pihak tertentu atau hal yang dituju saja Sehingga keputusan tata usaha negara tidak ditunjukkan untuk umum Keempat, Bersifat Final Sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum Cara penyesuaian Sengketa di PT UN Terdiri dari dua cara Yang pertama adalah upaya peradilan Yaitu dengan mengajukan bugatan ke badan peradilan PT UN Lalu yang kedua adalah upaya administratif Yaitu melalui instansi atau badan TUN yang terdiri dari dua macam Yang pertama adalah banding administratif Jika penyesuaian Sengketa TUN dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan tersebut Semisal kita keberatan dengan instansi kepala cabang Maka kita bisa banding administratif ke instansi kepala pusat Lalu yang kedua adalah keberatan Jika penyesuaian harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan tersebut Alur pemeriksaan tata usaha negara Langkah yang pertama ialah pembacaan gugatan yang terkandung dalam pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Pemeriksaan Sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang membuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang Langkah selanjutnya ialah pembacaan jawaban Jika tidak ada surat jawaban dari pihak penggugat Pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban Langkah selanjutnya ialah replik yang terkandung dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik Asalkan disertai alasan yang cukup, tidak mulikikan kepentingan tergugat dan hal tersebut harus disaksikan oleh Hakim Langkah selanjutnya ialah duplik yang terkandung dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik Asalkan disertai alasan cukup, tidak merugikan kepentingan penggugat Dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Langkah selanjutnya ialah pembuktian yang terkandung dalam pasal 100 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Yang dapat dijadikan alat bukti dalam persindangan adalah surat tatu tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan Hakim Langkah selanjutnya ialah kesimpulan Dalam hal pemeriksaan Sengketa sudah selesaikan, kedua puluh pihak diberi kesempatan untuk mengumahkakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing Langkah yang terakhir ialah putusan yang terkandung dalam pasal 108 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Pembacaan putusan ialah yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Kedua, apabila salah satu pihak atau kedua puluh pihak yang tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan Atas perintah Hakim Ketua Sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersambutan Tiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat 1 Berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Amat putusannya terdapat dalam pasal 97 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Yang pertama ialah gugatan ditolak Kedua, gugatan dikabulkan Ketiga, gugatan tidak diterima Dan yang keterakhir ialah gugatan gugur Selanjutnya, ada putusan dari proses penanganan perkara tata usaha negara dalam pengadilan tata usaha negara Yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Yang kedua, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam UU nomor 5 tahun 1986 pasal 108 ayat 1 Yang dapat berakibat putusan menjadi tidak sah Yang ketiga, apabila ada pihak yang tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan Maka salinan putusan akan disampaikan dengan surat tercatat sesuai perintah hakim ketua sidang Dan yang keempat, amat putusan seperti pada pasal 97 ayat 7 tahun 1986 Berisikan gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur Selanjutnya, berikut adalah contoh-contoh kasus perkara dalam tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara Salah satu contohnya ada pemberhentian PNS, lalu gugatan sengketa sertifikat tanah, lalu penurunan pangkat jabatan, lalu penolakan pelantikan, dan yang terakhir pemberhentian pejabat daerah